Saat ini popularitas kawasan wisata Ubud semakin populer. Tidak hanya untuk wisatawan asing, wisatawan Indonesia juga memiliki minat yang tinggi untuk liburan ke Ubud Bali. Seperti tempat wisata yang satu ini, banyak sekali wisatawan yang memberikan review bagus untuk tempat ini di Google Review. Namanya Pura Taman Saraswati. Jika ingin berlibur ke Pura Taman Saraswati ini, pintu masuknya menjadi satu dengan Starbucks Cafe yang ada di Ubud ya. Kalau ingin lebih dekat, kamu bisa melewati jembatan yang menghubungkan area luar pura menuju area gerbang utama Pura. Saat kamu melewati jembatan ini, kamu akan melihat banyak patung yang berjejer di pinggir jembatan. Di situlah, kamu akan melihat keindahan gerbang utama dengan jumlah 3 pintu besar dengan ornamen emas. Tidak bisa dipungkiri bahwa kolam teratai ini menjadi daya tarik utama dari Pura Saraswati. Selain itu, terdapat banyak pohon bunga Kamboja yang menghiasi tepi kolam. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa area dalam Pura yang tidak boleh dimasuki oleh wisatawan. Namun jangan khawatir, karena wisatawan masih bisa berkeliling di Pura bagian luar. Sebagian besar wisatawan yang mengunjungi objek wisata Pura Saraswati akan berfoto dengan latar belakang arsitektur Pura khas Bali dengan tata kolam bunga teratai ini. Pura Taman Saraswati Tari buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai 5 sore. Tidak ada biaya masuk ke area kawasan Pura Saraswati Ubud ya. Namun, jika kamu ingin menonton tarian Bali di Pura Taman Saraswati ini, maka akan dikenakan biaya tiket untuk pertunjukan tari Bali. Itulah tadi informasi lengkap mengenai Pura Saraswati. Kalau kembali-kembali, jangan lupa kesini ya. Terima kasih telah menonton!